Intro Wakil Kepala Staff TNI Akatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmad D. Heri Purwono Mengungkapkan rencana peremanjaan 41 kapal TNI Akatan Laut Masih berproses Tahun ini ada 7 kapal yang masuk tahap peremajaan Di bawah kendali Kementerian Pertanan Sementara TNI Akatan Laut Bertugas untuk koordinasi dan menyiapkan kapal-kapal yang masuk peremajaan Heri menjelaskan Yaknya perlu mengatur kapal mana saja Yang masuk tahap peremajaan atau modernisasi paru waktu Agar tidak mengurangi kesiapan tempur TNI Akatan Laut Sebagai informasi Dalam proyek peremajaan 41 kapal TNI Kemhan menunjuk PT PAL Indonesia Sebagai lead integrator Direktur utama PT PAL Indonesia Kaharudin Jendot mengatakan PT PAL tidak hanya berperan sebagai kontraktor tunggal Dalam proyek peremajaan itu Tapi juga bertugas Menggali potensi industri maritim di Indonesia Terutama galangan-galangan kapal Di dalam negeri Hal itu diungkap dalam CRM resmi Perusahaan pada 2 November 2022 Adapun proyek peremajaan kapal TNI Akatan Laut yang masuk dalam kontrak kerja sama TNH dan PT PAL Mencakup kapal-kapal berjenis Vest Petrol Boat Class Parhim Class Corvette Fatahila Class PKR Class KCR Class Sigma Class Dan MRLF Bung Tomo Class Proyek yang berlangsung dalam skema tahun jamak itu Juga mencakup shift conversion Pemasangan rudal surface-to-surface misil Serta penambahan senjata yang terintegrasi Dalam combat management system Maupun repowering system Guna mengembalikan fungsi asasi Dan menimbulkan performa kapal kombatan utama Kemudian untuk kapal perang sejenis KCR maupun TKR Juga akan dimodernisasi sistem navigasi dan komunikasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton